Halo, selamat datang di Light Show dengan Bro James! Yeah! Hai Lighters, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya! Alright! Iya, bulan ini adalah bulan April. Bulan April itu identik dengan hari Kartini. Pastinya kita akan berbicara tentang wanita. Dan tema kita kali ini juga berhubungan dengan wanita. Judulnya adalah Woman of Light. Iya! Kalian para Lighters yang wanita, siap-siap ya! Eits, yang pria mau kemana? Kalian meskipun pria tetap harus nonton ini ya! Kita semua sudah tahu bahwa tugas pria adalah mengasihi wanita. Dan salah satu cara mengasihi wanita adalah mengerti tentang dia. Mengerti tentang wanita. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara banyak tentang peran wanita untuk menjadi terang. Untuk bisa menjadi terang bagi sesamanya dan bagi dunia. Saya sudah mendatangkan dua bintang tamu. Dua wanita hebat. Langsung saja kita mau sambut. Mari kita sambut mereka dengan meriah dan penuh sukacita. Meina dan Yuli! Meina dan Yuli. Dua wanita ini adalah member LOJF dan sama-sama tergabung dalam Ministri Social Outreach. Di Lightshow edisi Kartini kali ini, mereka akan berbagi cerita mengenai tantangan mereka sebagai seorang wanita untuk terus menjadi terang dalam karir dan pelayanannya. Yuk, ikutin terus sampai habis ya Lighters! Iya, halo. Selamat datang bintang tamu yang luar biasa. Para wanita yang tangguh, yang kuat, sudah mau datang di acara Live Show with Bro James. Halo, Meina. Halo, Bro James. Iya, seneng banget nih narasumbernya. Bener manggilnya kali ini ya. Halo, Yuli. Halo, Halo, Brother James. Asik. Oke, ini luar biasa sekali nih Lighters bintang tamunya. Karena apa? Kalau kalian mau tahu nih ya, kita nih syutingnya kali ini sedang mengambil jam makan siangnya mereka. Dan mereka ini lagi syuting langsung dari kantornya loh. Luar biasa ya. Mau mengorbankan makan siangnya demi acara ini. Wow, pokoknya oke. Untuk itu aku mau langsung aja menggunakan waktu yang sebaik-baiknya ini. Para bintang tamu yang tercinta, yang terkasih. Kita bisa langsung masuk ke Lightspeed. Nah, di segmen ini aku akan memberikan pertanyaan dengan cepat. Dan narasumber atau bintang tamu harus juga menjawab dengan cepat. Dan kali ini jawabannya hanya pernah atau nggak pernah. Nah, aku mau cek dulu nih ya. Para narasumber yang terkasih dan tercinta, di tes dulu ya. Kalau nggak pernah, jawabannya gimana? Iya, oke. Kalau pernah? Eh, pinter. Oke. Ya, sekarang kita langsung aja mulai ya. Pertanyaan yang pertama, kalian pernah nggak di tilang polisi? Nggak pernah. Pernah. Menah pernah. Oke, di tilang itu ditinggal pulang. Alah, nggak, nggak, nggak. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Iya, pernah nggak kalian ngelucu, tapi nggak ada yang ketawa? Pernah, oke. Menah pernah. Iya, sama lah ya. Kita bertiga juga pernah ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Ini, iya. Pernah nggak jatuh dari tempat tidur? Aduh. Pernah. 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 Ini kalian jatuh dari tempat tidurnya waktu bayi, kecil, atau udah gede gini? Udah gede. Pernah nggak ketawa sampai nangis? Pernah. Ini ketawa sampai nangis. Ini ketawa sampai nangis itu gimana ya? Kalau nonton Night Chill sih, biasanya ketawa sampai nangis. Oke, next question. Pernah nggak ngetik? Wek-wek-wek. Hahaha. Tapi sebenarnya nggak ketawa sih. Pernah? 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 Iya, pernah. Sama, aku juga pernah. Jadi sebetulnya tampang kita mungkin lagi yang, ya lucu sih. Wek-wek-wek-wek gitu ya. Kayak menghargai aja gitu ya. Nggak mandi seharian. Oh my God. Hah? Yul? Sebelum COVID. Sebelum COVID, sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. Oke, oke, oke. Ini tuh judulnya kita menghadirkan wanita-wanita tangguh, kuat, luar biasa, role model, tapi pernah nggak mandi seharian ya. Iya. Lightspeed sudah habis. Kita sekarang masuk ke segmen berikutnya, yaitu Live Talk. Oke. Nah, di segmen Live Talk ini aku akan berbicara, berbincang-bincang dengan narasumber, dengan bintang tamu kita lebih dalam lagi. Oke. Are you ready guys? Meina dulu deh. Meina, Meina ini apa nih? Kegiatan sehari-hari apa? Atau kerjanya apa? Saat ini saya itu produksi seragam, gimmick, untuk perusahaan-perusahaan. Dan juga kita ada satu gedung kosan yang dimanaj juga. Dan ya beberapa properti keluarga sih sebenarnya yang saya manaj. Oh, oke. Meina sebagai apa nih kalau boleh tahu? Yes, bisa dibilang general manager-nya ya. Oke. Kalau Yuli apa nih? Kerja di mana? Kegiatannya apa? Kebetulan karyawan sih. Karyawan swasta di FMCG produknya namanya Kata Oma. Oke. Yuli sebagai apa di sana, Yuli? Sehari-hari marketing sih. Iya, iya, iya. Nah, by the way kalian ini kan semuanya member LOJF kan ya? Nah, boleh cerita sedikit nggak kalian tuh joinnya mulai kapan? Meina dulu deh. Oh, kalau aku joinnya sebenarnya di 2012 ya. Terus pertama itu ada banjir besar 2013. Di situlah terbentuknya social outreach sebenarnya. Oke. Jadi, sebetulnya Meina ini bergabung di LOJF 2012. Tapi setahun kemudian malah aktif di sebuah ministri di LOJF yaitu social outreach ya. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi soal social outreach. Kalau Yuli gimana nih? Waktu itu masih ingat nggak ceritanya bisa gabung sama LOJF? Aku tuh dulu masuk tahun 2015 sih, diajak sama teman gitu. Terus tahun 2016, aku dihubungin, waktu itu bukan sama Cimena sih. Tapi dari salah satu panitia, acara social outreach juga. Jadi, mau celebrate ulang tahun LOJF yang ke-6, aku diminta ikut untuk bantu. Oke, aku yakin ini para lighters kita udah semakin penasaran ya. Apa sih dari tadi disebutin terus social outreach, social outreach. Sabar dulu ya, lighters ya. Aku nggak akan menyinggung itu dulu. Nah, Meina dan Yuli, tema kita kali ini kan tentang woman of light ya. Jadi, bagaimana peran seorang wanita, peran perjuangan wanita untuk menjadi terang bagi lingkungannya, bagi sesamanya, bahkan bagi dunia ini. Pas banget di bulan ini adalah bulan April, biasanya identik dengan bulan, kita merayakan hari Kartini kan. Nah, tapi aku nggak akan membicarakan tentang emansipasi wanita. Justru aku pengen membicarakan tentang itu tadi, woman of light. Jadi, bagaimana sih menurut kalian peran seorang wanita untuk menjadi terang bagi sesama, bagi lingkungan, atau bahkan bagi dunianya. Meina dulu. Kita sebagai wanita itu mungkin mempunyai kelebihan bisa multitasking ya, to some degree ya, dibanding pria-pria. Jadi, banyak hal wanita itu bisa bermain role aktif di kantor, di rumah juga, di keluarga juga. Jadi, buat aku keholistikan dari wanita ini bisa cover many different things itu bisa menjadi light di banyak area gitu ya. Oke. Jadi, justru karena perempuan itu sifatnya multitasking, justru malah semakin bisa berperan ya dalam memberikan terang atau menjadi terang buat sekeliling ya. Oke. Yuli gimana, Yuli? Menurut kamu? Kalau menurut aku sih, woman in light itu ya pasti punya tugas yang beda sama laki-laki ya. Maksudnya kalau aku pribadi, aku percaya kayak laki-laki sama perempuan diciptakan dengan purpose-nya masing-masing. Kayak di LOJF sendiri kan kita pernah belajar sama-sama, beberapa karakter dari laki-laki itu kan kayak ngelit, terus habis itu protek. Tapi yang menarik dari perempuan itu kan, perempuan itu kan nurture, terus kalau kita kasih bahan sesuatu, maka perempuan akan menghasilkan sesuatu gitu. Nah, dari sini aku berangkat bahwa ya woman in light itu ya nurture itu. Misalnya kayak, aku kan juga pelayanan di pastoral ya. Aku tuh selalu bilang sama LGL-LGL yang memang jadi timku gitu, aku tuh selalu bilang yang namanya core team harus ada perempuan. Karena pendekatannya kita kepada member itu pasti berbeda. Laki-laki itu mungkin lebih ngelit. Ya mungkin kayak Cimena bilang, perempuan itu tuh lebih multitasking dan bisa melihat suatu hal secara detail dan lebih peka. Jadi laki-laki lebih ke ngelit bagaimana biar member LG sendiri bisa benar-benar mengerti value dari LOJF itu sendiri atau value dari kasih dan terang bagaimana jadi terang. Tapi perempuan itu lebih nurture yang mungkin nanya kabar, peduli sama member punya problem, peduli sama apa yang member rasakan. Jadi menurut aku sih woman in light dan man in light itu saling melengkapi ya. Yang satu ngelit, yang satu nurture sebagai penolong gitu. Wah, keren. Jadi justru kalian ini tidak merasa apa ya, terbatasi atau ada keterbatasan gitu. Karena ya itu tadi ya, seperti kita ketahui bahwa kita kan mengimani bahwa pria itu leaders, ya kan. Pria itu imam dalam keluarga dan lain sebagainya. Mereka pengambil keputusan utama dalam hidup kita. Jadi justru ini nggak menghalangi ya? Nggak. Justru ini memang harus melengkapi kan. Maksudnya man equals woman, tapi ya kita juga saling melengkapi gitu. Ada hal-hal yang memang wanita tidak bisa kerjakan. Nggak bisa dipungkiri hal tersebut sudah kodratkan. Tapi ada hal-hal yang memang harus wanita yang kerjakan gitu. Oke, oke. Wah, keren sih ini. Semuanya merasa dilengkapi. Tapi kalau ngeliat dari gaya kalian ya, kalian ini kan juga leaders ya, di pekerjaan, di pelakayanan, dan lain sebagainya. Pernah nggak sih mengalami situasi itu stuck gitu loh? Jadi sebetulnya kalian pengen menjadi terang, yang benderang, tapi karena satu dan lain hal, mungkin karena pria, atau mungkin karena apalah, oh karena kalian ini, eh kalian ini wanita gitu loh. Terang aja cukup, jangan terlalu terang benderang. Pernah nggak mengalami gitu? Sebetulnya kayak, aduh gue bisa nih, lebih pol lagi, lebih maksimum lagi, tapi ya udahlah, ya karena wanita, ya wes lah. Pernah nggak mengalami hal itu? Kalau misalnya aku ya, jujur pas dimintain sama Frida Cucivani gitu, untuk ada di live show ini tuh juga lumayan, apa namanya, contemplating juga. Maksudnya kayak, udah cocok belum sih? Gila kayak bahannya kan berat ya, moment in light gitu. Maksudnya ya sama seperti yang tadi James bilang, bagiku pribadi, aku nggak selalu jadi terang gitu. Mungkin kalau misalnya praktiklinya ya, kadang terangku juga redup gitu. Bahkan orang nggak bisa ngeliat Tuhan di aku gitu. Karena nggak terlepas dari aku wanita atau bukan, tapi aku tetap human gitu. Aku punya kedagingan, aku punya emosi, aku punya, bahkan aku punya ego yang harus tiap kali aku latih. Mungkin challenge-nya adalah, aku di pekerjaan ya, jujur. Jadi mungkin kalau di pelayanan, aku tuh di pelayanan lebih bisa yang kayak, oh ya, mengasihi gitu. Walaupun mungkin kan kalau kita di LOJS, spirit of excellence gitu. Tapi aku lebih bisa, apa namanya, mengerti orang lain gitu. Kayak, misalnya memang belum sesuai, aku bantu-betulkan, aku kasih pengarahan lagi, atau lebih dengar-dengaran sama orang lain. Tapi mungkin di pekerjaan, itu menjadi suatu tantangan baru buat aku. Karena dengan role sebagai leader, dan tapi kita juga punya yang namanya KPI, kita punya tuntutan tiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu bener-bener tantangan sih buat aku pribadi, untuk jadi, apa namanya, leader yang baik juga, nggak cuma di komunitas, tapi juga di seluruh ASTEC dari hidup aku gitu. Itu mungkin yang aku bisa sharing sih. Keren, keren, keren. Meina, tampaknya seperti kayak nafsu pengen nambahin. Silahkan, Meina. Kalau untuk aku mungkin, lebih challenging-nya itu, not so much men versus women ya, tapi lebih kayak, sometimes pressure gitu ya, di pekerjaan atau apa. Ya mungkin di sini, aku dipakai untuk sharing aja sih, sebenarnya kalau challenges mah, banyak ya masih, terutama, sehari-hari menurut aku lebih berat itu menghadapi keseharian dibanding kayak one-off gitu ya. Kalau kayak dalam pelayanan kan kayak proyek ya, maksudnya kayak kita ada acara ini, ada acara itu, habis gitu, udah gitu ya. Tapi yang lebih challenging itu sebenarnya menghadapi hari-hari kayak Yuli bilang, di pekerjaan gitu ya, di tim, apa, dan terutama, kalau, saya terutama di dalam keluarga, karena kan bisnisnya masih bisnis keluarga, point of view banyak yang berbeda ya, dengan orang tua gitu, cara pandang, cara apa. Nah di situ sebenarnya, I can improve a lot more sih, untuk bisa menjadi light gitu ya. Oke, oke, oke. Keren, keren, keren. Jadi kalian ini, wanita-wanita yang sangat tahu perannya, dan sangat ingin menjadi terang buat sesama, tapi kalian juga sadar bahwa sumber terangnya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalian tetap, kalau ada apa-apa, kembali lagi ke Tuhan, melekat lagi pada Tuhan, recharge lagi terangnya, sebarkan terang lagi. Seperti itu terus. Luar biasa, keren, keren, keren. Wahai para wanita di luar sana, semoga terinspirasi ya. Ya, yang dari tadi sudah penasaran, apa sih social outreach itu? Nah, kalian bisa cerita deh sekarang. Ini salah satu ministri di LOJF ya. Bisa ceritain nggak? Terserah, mau siapa dulu nih? Mau Yuli dulu, atau Mena dulu? Head of Ministry lah. Woy, Head of Ministry. Luar biasa mereka ini. Nggak cuma melayani loh. Headnya juga. Wow. Iya, ini Cimena headnya. Makanya kita persilahkan Cimena untuk duluan. Yuli paling keren. Social outreach, ya begituhan ya, ada tim kayak Yuli yang luar biasa. Dia itu super kreatif. Pokoknya acara-acara yang luar biasa itu behind the scene-nya tim yang luar biasa. Jadi, jadi kita di social outreach ini, kita sebenarnya mempunyai beberapa program. Program yang pertama itu adalah program yang konsisten. Kita memberikan, membayarkan, membantu membayarkan uang sekolah. jadi semacam anak asu gitu. Kita bekerja sama dengan program di KAJ namanya Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Dan kita saat ini bekerja sama dengan tiga paroki. Paroki dari Cikarang, parokinya Romo Aan, terus paroki Cilangkap, dan juga paroki Gregorius, itu Gregorius Agung, itu ada di Tangerang. total anak yang kita support saat ini, seratus anak yang kita support oleh tim LOJF, anak-anak LOJF. Dan ini, setiap, setiap, setiap bulannya itu ada kayak konsisten transfer atau apa, tapi sistemnya komitmen satu tahun. Dan luar biasa, luar biasa ya, teman-teman LOJF itu sampai ada wait list, sampai ada apa ya dulu, luar biasa sekali. Jadi, I'm very excited gitu, bisa bekerja sama dengan anak-anak LOJF. Dan personally, kita melihat ada, jadi kita udah bekerja sama selama empat tahun, lima tahun, dengan paroki Gregorius. Kita melihat ada teman kami, namanya Dela. Dulu Dela itu, pada saat pertama kita kenal dia, dia masih SMA gitu ya, dia masih SMA gitu. Kita suka ada acara ya Yul, dulu bareng. kita datang ngadain acara bersama mereka, jadi kenal sama mereka gitu, gak sekedar cuma transfer-transfer, kita juga kenal gitu. Dela ini, saat ini udah kuliah di BINUS, dia ngambil jurusan, perguruan, untuk jadi guru, guru SD. dan dia itu sangat aktif, dia itu tahun depan lulus, dia tahun depan akan lulus, dia itu sangat aktif juga di, istilahnya di organisasi, mahasiswa juga di BINUSnya itu sendiri. Dan dia sekarang juga, kalau dulu ya masih ada offline fees, dia sering datang juga gitu. jadi kita bersyukur, kalau teman-teman ini juga bisa terberkati gitu, dengan program kita, bukan hanya dari sisi financial ya, tapi mereka juga bisa diberkati, bisa ikut menikmati fees kita gitu. Dan juga, jadi banyak juga ada, waktu itu kita mengadakan training untuk adik-adik itu, beberapa bercerita, kalau mereka pada saat pandemi kemarin, kesulitan, mereka itu juga beberapa skill, kita waktu itu ngajarin bikin kaos kaki, apa ya, ke adik-adik di ASAK itu, mereka bisa berjualan gitu, mereka buat, terus mereka berjualan online, berjualan ketemannya gitu. Jadi, itu salah satu program yang memang, sudah berjalan selama lima tahun terakhir, itu, Ayo Sekolah Ayo Kelihah, awalnya di Gregorio, sekarang sudah di tiga paroki ini. Lalu kita ada program lain, yang lebih sifatnya, event ya, tadinya sebelum pandemi. Jadi, kita banyak bersama adik, waktu itu ke Panti Jompo, nanti ada videonya juga sih, Panti Jompo gitu, menghibur Oma dan Opanya, dan tentunya, bersama teman-teman OJF, salah satu yang kita, misi dari Social Outreach ini adalah, introduce, mengintroduce, kehidupan di luar, apa yang kita tahu sehari-hari gitu. Jadi, mereka datang ke pantinya, mereka melihat bagaimana kehidupan, Opa Omanya di sana, mereka melihat, juga kalau kita ke Panti Asuhan, mereka melihat bagaimana, Panti Asuhannya itu seperti apa, adik-adiknya seperti apa, terus kita juga pernah dengan teman-teman, memang teman-teman yang kebetulan hidup di jalan, kita juga pernah mengadakan event bersama mereka, kita mengadakan training untuk, apa, tie-dye gitu, jadi mereka bisa bikin baju, baju yang sekarang lagi nge-trend itu, tie-dye, tie-dye, terus bikin sabun, jadi kita mengajarkan hal-hal yang mereka bisa, nantinya pakai gitu, pada saat selesai dari training ini, jadi, memang, program kita itu, sebisa mungkin diusahakan, mempunyai efek yang berkepanjangan, berkesinambungan, bukan cuma one time, senang-senang udah gitu, tapi, yang mungkin bisa ber, punya impact berkepanjangan gitu ya, jadi, training-training seperti itu, nah, belakangan ini kita, mengadakan campaign online juga, karena, pandemi, jadi kita mencoba, campaign online, puji Tuhan sekali, luar biasa ya, responsnya dari, tim anak-anak LOJF ini, luar biasa, dari teman-teman di luar LOJF juga, siapapun yang ikutan, thank you so much, kita awal tahun ini, targetnya awalnya cuma 100 juta loh, kita mau risk untuk, korban-korban bencana, ternyata yang ter-risk itu, lebih dari 150 juta, jadi puji Tuhan sekali, di tengah, di tengah pandemi seperti ini gitu ya, bisa ada dana sebanyak itu, yang bisa dibagikan ke tiga lokasi waktu itu, di awal tahun ya, itu, terus abis itu juga kita, tahun lalu, karena masih pandemi parah gitu, kita sempat mengadakan campaign untuk, anak-anak LG bisa mengirimkan makanan, untuk para tenaga medis, jadi waktu itu kita, arrange LG mana, mau kirim apa, ke rumah sakit mana gitu, jadi kita waktu itu sempat, mengadakan program seperti itu, dan juga, waktu itu serentak, satu hari kita sempat mengadakan campaign, untuk membagikan makanan, untuk ke abang-abang Ojol, jadi, masing-masing pesan sendiri-sendiri, lalu makanannya itu, diberikan ke, para Ojol-Ojol ini gitu, yang pada saat itu, kalau nggak usah, bulan Maret ya Yul ya, ya Maret April, Maret April, jadi lagi berat-beratnya, baru benar-benar ke hit pandemi, saat itu, dan banyak sekali, touching stories gitu ya, apa kayak, chat-chatnya itu, banyak yang sharing gitu, ke kita, gimana, mereka sangat bersyukur gitu, kita juga, membelikan, kayak misalnya, ada anak yang membelikan, sekaligus 15 gitu, Pak, bagi-bagi ya sekalian gitu, terus jadi mereka nunjukin gitu, fotoin gitu, mereka makan bareng-bareng gitu, jadi, program-program kita, kurang lebih, saat ini seperti itu, dan, nanti nih ya, ada yang bulan Desember ini, dan, bulan depan ada yang, ada yang menunggu, nanti kita infokan berikutnya. Oke, boleh loh, kalau memang udah matang, boleh di-share di sini juga boleh ya. Yuli mau nambahin, ada program-program lain? Yang mungkin terlewatkan? Enggak sih, palingan, kalau misalnya program, iya nanti di, apa namanya, di dekat-dekat ini, di semester 2, kita ada rencana untuk, yang namanya, namanya turun ke jalan. Jadi, nama campaign-nya turun ke jalan, jadi, kita mau ngajakin, teman-teman yang udah rindu banget, untuk kayak, jadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk ngasih makanan, ke orang-orang yang di pemukiman kumuh. Jadi, pemukiman kumuhnya, kita sudah lakukan, apa namanya, survei ke sana, sudah tahu kebutuhannya apa, cuma kan ini lagi pandemi kan, jadi memang challenge kami, di social outreach itu adalah, bagaimana, teman-teman di LOJF, terlibat, apa, terlibat aktif, tapi tidak, apa namanya, sekarang kan lagi pandemi kan, jadi, tidak tetap terlibat, jadi, kita concernnya di sana sih, jadi, kita emang masih manteng ini, yang turun ke jalan ini, biar teman-teman tuh, bisa terlibat, tapi teman-teman, aman, dalam, spesial sih, kita mau bikin konser amal, kurang lebih, secara online, ini masih, masih belum banyak, yang bisa kita ceritain, karena masih, apa namanya, masih storyboardnya juga masih kasar, tapi ya, mari kita doakan bersama, soalnya, apa ya, kalau bagiku pribadi, kenapa sih, kayak, aku gitu, secara pribadi, kayak, di pastoral, tapi masih mau terlibat, di social outreach, bahkan kalau bisa ditanya, ministry pertama aku tuh, apa, social outreach gitu, karena bagiku, social outreach tuh, kayak, aku tuh, apa ya, fulfill my purpose, gitu loh, kayak, Tuhan tuh kasih aku purpose, di dunia, untuk, jadi perpanjangan tangan, ya, maksudnya, untuk memberkati banyak orang, social outreach tuh, bener-bener help me, untuk, fulfill my purpose, gitu, jadi kalau bagiku pribadi, itu ini kayak, jawaban doa, dan, hal yang bener-bener, bagiku kayak, ya, aku happy gitu, penuh apa ya, kalau orang bilang tuh, melayani dengan penuh damai, dan suka cita, wow, keren banget, aduh, aku langsung terinspirasi, nanti pengen bikin yayasan, gitu ya, nama yayasannya, Maria dan Marta, ya, keren, 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 biar belaz ya, kok ya, kerja sama doa, kok, betul, 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 wah, gila, keren banget sih, dan, apa ya, aku tuh tiba-tiba, tadi, terlitas di pikiran, oke, ceritanya keren, tapi ini yang ngejalanin para wanita, gitu loh, jadi, pas banget sharing kalian, sama tema kita kali ini, bahwa, wanita juga bisa menjadi terang, buat, dunia ini, oke, kalian, aku merasa kalian sudah mencapai, begitu banyak hal ya, lewat social outreach ini, tapi, kebanyakan orang itu, bukan mencapainya yang sulit, tapi, komitnya yang sulit, nah, bisa share sedikit gak, kalian, gimana, kok bisa tetap komit sampai sekarang, gitu loh, oke, Yuli tadi bilang, karena itu merupakan panggilan ya, dia merasa ini panggilannya, dan dia merasa, terberkati sekali lewat ini, tapi, ada gak hal yang membuat kalian tuh, pasti ada jenuhnya kan, ada capeknya, kelihatannya berhasil semua programnya, tapi kan berat ya menjalankannya, ada gak hal yang membuat kalian tuh, enggak, aku harus komit, aku harus kembali lagi, tingkat aja, oke, kalau dari aku, puji Tuhan, karena aku, sebenarnya aku merasa terpanggil juga, karena dulu aku, sempat terbersit, gitu, aku pengen punya yayasan, gitu ya, terus, diberikan kesempatan, seperti ini, jadi buat aku, Tuhan luar biasa sekali, gitu, dan, terutama kalau buat aku, kenapa, kadang ya, jujur, pas persiapan pernikahan, apa tuh, chaos, gitu kan ya, dan, yang keep me going, tuh, karena, menurut aku, aku, aku punya tim yang sangat, yang sangat luar biasa, kita, di tim kita tuh, aduh, aku kalau, aku tidak terima kasih Tuhan, cukup untuk semua, setiap dari mereka, karena, setiap orang, mereka tidak ada yang, ini kan Cimena, ini kan apa, enggak, setiap orang, setiap orang, setiap orang, untuk aku, dan, even, sampai hari ini, gitu ya, kan, aku juga masih ada, pekerjaan yang, agak, ekstrim gitu ya, jadi, aku juga, gak tahu, aku pegang, but my team is always there, dan, aku, I'm very open, aku bersyukur, karena, tim aku, misalnya, Yuli, atau siapa tuh, berani menegur aku, Ci, mending kita harus begini, Ci, kita harus begitu, dan, kalau, what keeps me going, itu sih, sebenarnya, karena aku, bersyukur banget, orang, mengirim, apa, Tuhan, mengirimkan, orang-orang yang, sungguh luar biasa, yang komited banget, yang membuat aku, ingin, keep going, dan, want to do more, gitu, dan, actually, one of my friend, ask kemarin ini, ngapain lo masih terus, di SO, bukannya lo udah sibuk, gitu, ada lo yang nanya, ada yang nanya, lo sendiri udah ribet sendiri, gitu, ngapain masih ikut-ikut, terus aku bilang, no, aku bilang, this is what keeps my life going, gitu, aku bilang, memang, ini, ini sesuatu yang, yang aku memang, maksudnya, ya, bersyukur sama Tuhan, diberikan kesempatan, gitu sih, Yes, 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 oke, jadi panggilan, dan Tuhan mengirim, memberikan anugerah, orang-orang terbaik, ya, menyeditimu, oke, Yul? ini cara aku, give back to God, karena, aku tahu, dia mengasihi aku, dan aku tahu, love language, the obedience, dan dia, manggil kita, untuk mengasihi, dan memberkati sesama juga, itu yang bikin aku, keeps going, oke, good, keren, ini juga, yang bikin aku, sama tim, dari Latsio, untuk keeps going, melakukan acara ini, karena, seringkali kita malah mendapatkan terang, dari, nah, narasumber kita, atau dari bintang tamu kita, oke, Light Talknya sudah berakhir, thank you so much sharingnya, kita akan masuk, ke Light Challenge, ya, ini, harus ya, tidak, boleh tidak, gak boleh nolak, semua bintang tamu kita, harus melakukan, Light Challenge, nah, gampang kok, pertanyaannya, tapi jawabannya, belum tentu kalian bisa, karena apa, tujuan, dan motivasi, dari tim kita, untuk membuat, Light Challenge ini, supaya tidak bisa, dijawab oleh kalian, oke, aduh, padahal takut nih, sebetulnya, kalau bisa jawab, ya, gampang sih, tebak judul lagu rohani, ya, kalian bener, ini klunya ya, aku kasih kalian bantuan, karena, sebetulnya, dalam hatiku, yang paling dalam ini, pengen sih, kalian bisa nampak, tapi, kayaknya berat, oke, ini bantuan buat kalian, tolong fokus, ke, lirik, oke, ya, lagu yang pertama, bila, bila kau izinkan sesuatu, terjadi, ku percaya, semua, untuk kebaikanku, bila, nanti telah tiba, waktumu, ku percaya, kuasamu, memulihkan hidupku, waktu, Tuhan pasti, yang terbaik, walau kadang, tak mudah, dimengerti, lewat cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan, pasti yang terbaik, mahluk, benar-benar ketawa, sampai nangis, satu, dua, tiga, empat, lima, ya, tidak bisa terjawab, ya, kalian pasti penasaran, apa ini lagu, yang sebenarnya, mari kita saksikan bersama, lagu yang sebenarnya, bila nanti, telah tiba, waktumu, ku percaya, kuasamu, memulihkan, hidupku, waktu Tuhan, pasti, yang terbaik, iya, itu tadi, lagu yang sebenarnya, waktu Tuhan, makanya, karena aku bilang, fokus ke, liriknya, oke, oke, yuk, bisa yuk, yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, ya, pertanyaannya kedua, konsentrasi, konsentrasi, Tuhan baik, di dalam hidupku, selalu setia, di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah suka citaku, Tuhan baik, di sepanjang hidupku, selalu setia, di sepanjang hidup, nyatalah kok, kodamu, Yes, Yes, kayo, bayangkan kasihmu, bukan sih, Yes, hebat, aduh, Tuhan baik di dalam hidupku Selalu setia Di sepanjang hidupku Nyata kau perbotanmu Kaulah suka cintaku Oh Tuhan baik Tuhan baik di dalam Iya aduh luar biasa memang Ini bener-bener wanita hebat ini ya Bintang tamuku kali ini ya Luar biasa Aduh gagal deh tim kita Akhirnya ada satu pertanyaan yang bisa Next Konsentrasi Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku menjadi yang baru Bagai mas yang murni Kau membentuk penjana hatiku Ingat konsentrasi ke lirik ya Jangan ke apalagi ke suaranya Memang agak nyebelin sih yang nyanyi Sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Ubah hidupku Oke lighters Itulah tadi bincang-bincang gua dengan dua bintang tamu kita Semoga bisa menginspirasi dan memberkati kita semua ya Seperti biasa gua akan menutup setiap episode dengan quote-quote bijak Tapi kali ini gua mau pantun aja Dengarkan baik-baik ya Ibu Johnny sukanya makan bata Biar nendang dicampur dengan sambal mata Hai para wanita Jadilah terang bagi dunia Alright Iya lighters Demikianlah episode kali ini Jangan lupa subscribe, like, and comment ya Kita ketemu lagi di episode yang akan datang Always be the light And God bless you Terima kasih telah menonton